Tim Cakran Nenggala Kabupaten Buleleng membubarkan kegiatan bagi-bagi 300 ekor ayam hidup dan 300 sayuran untuk warga di Singaraja. Kegiatan ini menimbulkan kerumunan warga di saat pandemi COVID-19. Namun warga terus berdatangan demi mendapatkan ayam dan sayuran yang dibagikan secara gratis. Aparat pun berupaya membubarkan masa agar tidak terjadi kerumunan. Tim membubarkan kegiatan tersebut lantaran tidak mengantongi izin dari Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Buleleng. Pembagian ayam hidup dan sayuran dilakukan untuk memeriahkan hut ke-76 Republik Indonesia. Tim Cakran Nenggala Kabupaten Buleleng membubarkan kegiatan tersebut lantaran tidak terjadi kerumunan. Sebenarnya sederhana sekali kita yang lewat di jalan tidak berikan lewat 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 lewat. Itu ide kita dan tidak menghabiskan waktu yang lama. Tapi nampaknya kerumunan tidak bisa kita cegak dari mulut ke mulut membuka. Ya otomatis demi kesehatan ya dari aparat pun juga menginginkan ini lebih tunda. Tim Cakran Nenggala Kabupaten Buleleng meminta masyarakat untuk membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Kegiatan bagi-bagi ayam dan sayuran pun ditunda. Terungkap sudah pembunuh seorang wanita yang bekerja sebagai BSK. di Lampung, Selatan Lampung. Pelaku merupakan teman kencan korban yang tidak puas dengan pelayanan korban. Pemirsa selain kasus pembunuhan di Lampung, selama 30 menit ke depan realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya Arlis Tahadi. Kita wali realita dari kota Bandung, Jawa Barat. Pemirsa warga Rancasari gempar dengan penemuan jasad wanita terbungkus selimut di aliran sungai Cidurian, Senin Siang. Polisi masih menunggu hasil otopsi pada jasad wanita tanpa identitas tersebut, guna mengetahui penyebab kematiannya. Inilah video amatir warga saat petugas mengevakuasi sesosok jasad wanita di aliran sungai Cidurian, Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Jasad yang sudah membengkak ini terbungkus selimut dan awalnya ditemukan petugas kebersihan yang menemukan benda berukuran besar di aliran sungai. Polisi belum dapat menyimpulkan penyebab kematian karena menunggu hasil otopsi. Namun polisi menduga jasad berselimut ini sengaja dibuang ke aliran sungai. Oh enggak, kojek konon lainnya itu hanya ditutup karena setelah dibuka kan enggak tegak lihatnya tutupan dari kojek konon lain. Tapi saya tidak tahu, belum tahu bisa ditentukan itu apa, dari mana. Itu ada ditemukan luka kayak gimana di korban? Untuk sementara kita belum bisa cek secara keseluruhan karena langsung dibawa ke rumah sakit sertikasi untuk jadakan otopsi. Tim Inavis Polres Tabes Bandung yang datang ke lokasi tidak dapat mengidentifikasi jasad di lokasi kejadian lantaran banyaknya warga yang berkrumun. Saat ini jasad wanita tanpa identitas berada di rumah sakit Sartika Asih, Bandung. Pembunuh wanita pekerja seks komersial yang jasadnya ditemukan bersimbah darah di desa Kedaton, Lampung Selatan ditangkap. Pelaku merupakan teman kencan korban yang tidak mau membayar karena merasa tidak puas dengan pelayanan korban. RS warga desa Adirejo Jabung, Lampung Timur harus berjalan tertatih karena luka tembak di kedua kakinya. Pembunuh wanita pekerja seks komersial di desa Kedaton, Kalianda, Lampung Selatan ini terpaksa ditembak lantaran melawan saat ditangkap. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika pelaku sakit hati, lantaran dipaksa membayar usai berkencan dengan korban. Pelaku menolak bayar karena merasa tidak puas dengan pelayanan korban hingga berujung cek cok. Usai membunuh pelaku kabur dengan membawa motor dan dua ponsel korban. Sementara senjata tajam yang digunakan menghabisi korban dipuang ke sungai. Dari separohnya rupanya korban tidak menginginkan ataupun tidak menerima dengan potongan harga tersebut, terjadilah percek cokan. Akibat terjadinya percek cokan tersebut, mengakibatkan terjadi keributan ya, keributan kecil di kamar atau di lokasi TKP tersebut, mengibatkan tersangka mengeluarkan sebilah pisau yang sudah dipersiapkan pada saat akan mendatangi rumah ataupun TKP di tempat korban. Akibat perbuatannya yang keji, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polda Lampung, dirinya dijerat pasal pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan, hingga terancam hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya RS diringkus aparat Polres Lampung Selatan di tempat persembunyiannya. Pelaku ditangkap bersama rekannya yang turut membantu pelarian korban. Berapa kamu bayar? 150 perjajian. Pisaunya mana? Pisaunya saya buang, Pak. Gimana? Ke sungai, Pak. Kenapa kamu borok? Ya, pertama kan yang habis main itu kan, ya saya lembek. Terus, udahlah saya belum ada tamu lagi, gini-gini. Berapa kamu buat? Berapa kali? Baru sekali? Iya, baru sekali, Pak. Minum obat kuat enggak? Enggak, apa emang, Pak. Apa emang? Anggur merah, Pak. Sebelumnya warga desa Kedaton, kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, gempar dengan penemuan jasad wanita bersimbah darah di kamar kontrakannya. Korban diketahui berinisial NA, usia 31 tahun yang merupakan warga Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Korban meregam nyawa akibat luka tikam di lehernya. Pelaku pembunuh wanita yang jasadnya dimasukkan ke dalam kardus dan dibungkus karung di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur juga terungkap. Pelaku ternyata merupakan kekasih korban yang ingin menikah dengan wanita lain, namun terancam gagal karena korban hamil 4 bulan. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan wanita hamil yang jasadnya dimasukkan ke dalam kardus dan ditemukan di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Sebelum membunuh korban, pelaku sempat memesankan ojek online dan bertemu korban di harga cakung. Setelah itu korban dibawa ke tempat sepi dan dibunuh. Jasadnya kemudian dibukus baliho bekas dari masukan dalam kardus, lalu dibuang di pinggir Jalan Raya Bekasi yang berjarak 8 km dari lokasi pembunuhan. Pembunuhan ini dilakukan karena motif asmara. Pelaku yang ingin menikah dengan wanita lain merasa terancam karena korban mengaku sedang hamil. Tersangka ini memang juga sudah memiliki seorang wanita atau calon istrinya. Tetapi karena korban mengaku dia hamil 2 bulan, 4 bulan, sehingga timbul niatan untuk menghabisi si korban ini. Sebelumnya sesosok bayi yang ditemukan dalam bungkus rapi dengan kardus dan dilapisi karung di Jalan Raya Bekasi, Cakung, Jakarta Timur. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh petugas PPSU yang hendak mengangkut sampah di tepi jalan. Sementara itu pemirsa misteri pembunuhan terapis bekam yang jasadnya terkubur di bawah kolong tol jati karya Bekasi, Jawa Barat, akhirnya terkuak. Pelaku merupakan rekan kerja korban yang sakit hati karena ajakannya berhubungan intim ditolak. Tim unit 2 Subdit Resmob Ditreskrim Umpol dan Metro Jaya menggerabak rumah pelaku pembunuhan di kawasan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Pelaku yang tidak sempat kabur hanya bisa pasrah dan mengakui perbuatannya. Polisi yang menggeledah rumah pelaku menemukan ponsel korban yang sengaja dikubur di pekarangan rumah untuk menghilangkan jejak. Pelaku bersama barang bukti ponsel korban lalu digelandang ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Diketahui pelaku yang bekerja sebagai terapis bekam mengutarakan perasaan kepada korban dan mengajaknya untuk berhubungan intim. Pelaku sakit hati ajakannya ditolak korban dengan alasan pelaku sudah memiliki pasangan. Pelaku memukul dan memekap korban hingga tak berdaya dan tewas. Motifnya adalah masalah memang ada offer atau si tersangka ini memang suka dengan si korban. Bahkan pernah tercetus pada saat itu akan mengawini si korban. Tetapi karena si tersangka ini memiliki istri, ya sudah berkeluar ya istri ya, ya pada saat itu tetapi sehingga korban tidak mau. Sebelumnya wanita bernama Rizky Sukma Jayanti, warga Pulau Gebang, Jakarta Timur ditemukan tewas di kolong jalan Tol Jatikarya, Bekasi, Jawa Barat. Korban ditemukan terkebur tanah dan pasir dengan sebagian anggota tubuhnya terlihat keluar. Jasad korban pertama kali ditemukan tukang potong rumput yang melihat adanya tangan, kaki, dan kaki keluar dari gunungan tanah. Dari hasil otopsi, korban tewas dengan luka di kepala akibat kekerasan benda tumpul. Sekelompok orang memanfaatkan masa sulit PPKM dengan mengedarkan uang palsu. Informasi selengkapnya hanya di realita.